Intro Panglima Komando Armada 2, Laksamana Muda TNI, Inyoman Gede Sudi Hartawan beserta rombongan lakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut atau Mahko Lantamal 13 Tarakan Rombongan Panglima Komando Armada 2 ini disambut langsung oleh Komandan Lantamal 13 Laksamana Pertama Haris Bima Bayuseto beserta istri dan jajaran perwira struktural Lantamal 13 di ruang VVIP Bandara Internasional Juwata Tarakan Kunjungan Panglima ke Kota Tarakan selain untuk menyambut KRI Bima Suci yang dijadwalkan akan merapat ke Dermagalan Lantamal 13 Tarakan pada hari Minggu 22 November 2020 besok juga akan melakukan pinjauan langsung ke perbatasan negara Memang tujuan kali ini untuk kita meninjau dan menerima KRI Bima Suci yang akan berkunjung ke sini dan jadanya besok pagi kita menerima KRI Bima Suci yang membawa tarunan dan taruni untuk melaksanakan latihan praktek berlayan mereka memang setiap tahun ada kegiatan latihan praktek untuk melintasi lautan luas normalnya biasanya selama ini sebelum-sebelumnya melaksanakan kegiatan latek untuk mengarungi ratuan latihan luas atau lautan luas ini sampai ke luar negeri tetapi karena situasi pandemi yang ada saat ini kita hanya mengalokasikan di keliling Indonesia Kami ucapkan selamat datang Sebelum penyambutan KRI Bima Suci beberapa saat setelah landing di Bandara Internasional Jawa Tak Tarakan Panglima beserta istri yang juga menjabat sebagai Ketua Daerah Jelas Nastri Armada II Nyonya Ria Sudihartawan melakukan kunjungan dan panen bersama Komandan Lantamal 13 dan istri yang juga merupakan Ketua Jelas Nastri Korcap 13 Daerah Jelas Nastri Armada II beserta ibu-ibu Jelas Nastri lain di Ketahanan Pangan Kebun Jelas Nastri Korcap 13 Dalam sambutannya Panglima mengapresiasi atas sambutan yang dilakukan oleh Lantamal 13 baik itu sambutan dari ibu-ibu Jelas Nastri maupun dari anggota TNI AL yang ada di Lantamal 13 Tarakan pengurus Jelas Nastri dan ibu-ibu sekalian bapak-bapaknya juga sangat membanggakan sore ini kami berdua terus terang tadi capek tapi begitu sampai sini hilang capeknya dapat minuman tadi minuman segar luar biasa Sekali lagi saya bersama ibu ketua daerah mengucapkan terima kasih atas persiapan semuanya kami sangat bangga Panglima juga berpesan kepada anggota TNI Angkatan Laut yang ada di jajaran Lantamal 13 Tarakan untuk selalu menjaga netralitas dalam pilkada yang akan digelar di Kalimantan Utara Dari Kota Tarakan Kenod Halmiha Rahab Kaltara TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.